Cerita lain dibalik peristiwa tewasnya bos rental Pak Burhanis, 52 tahun, di Sukolilopati, Jawa Tengah. Kasus ini menjadi viral karena Burhanis yang tak bersalah dikeroyok dan dianiaya hingga meninggal dunia. Ternyata, selain membuat hilangnya nyawa Burhanis, aksi pengeroyokan di Sukolilo juga mengakibatkan berkas penting hingga uang tunai milik korban lenyap. Hal itu seperti diceritakan sahabat sekaligus rekan kerja Burhanis, Indra Natajaya atau Nata, 56 tahun. Berkas penting dan uang tunai itu turut lenyap jadi abu usai dibakar warga di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis, 6 Juni 2024, lalu. Mobil Dehatsu Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta Ludes terbakar saat dia dan tiga rekannya dikeroyok warga, usai dituduh hendak mencuri kendaraan di lokasi. Nata mengatakan Burhanis berangkat dengan mengendarai Dehatsu Sigra bersama tiga rekannya, SH, 28 tahun, KB, 54 tahun, dan AS, 37 tahun. Burhanis dan tiga rekannya hendak mengambil mobil Honda Mobilio yang merupakan aset rental, setelah sekitar dua pekan digelapkan oleh orang tak dikenal. Para korban ini berangkat ke Pati, mengikuti arahan dari GPS yang memang terpasang di mobil itu. Begitu tiba di Desa Sumber Soko, Burhanis dituduh hendak mencuri mobil dan warga pun berkumpul untuk mengeroyoknya. Tak hanya menghajar korban, warga juga membakar mobil Sigra milik Burhanis, yang di dalamnya diduga berisi berkas hingga uang tunai puluhan juta milik korban. Di dalam Sigra itu ada handphone, ada uangnya Bapak Haji Burhan, terus ada data-data rentalnya. Kurang lebih Bapak itu bawa uang 20 jutaan rupiah, ungkap Nata di rental mobil Mitra Cempaka, Jalan Sumur Batu, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juni 2024. Nata menjelaskan, pada awalnya informasi soal kematian Burhanis dikabarkan oleh rekannya yang lain. Kabar itu sampai ke telinga Nata pada Jumat, 7 Juni 2024, paginya. Saat itu, Nata dikabarkan teman dekatnya meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Nata menyebut, pada Jumat paginya, ada aparat dari kepolisian yang mendatangi rumah korban. Kedatangan polisi untuk mengungkapkan kejadian sesungguhnya, yang mana Burhanis tewas lantaran dikeroyok masa. Saat ini, Pol Restapati dan Polda Jawa Tengah sudah menangkap 10 orang yang terlibat mengeroyok Burhanis dan 3 anak buahnya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut, para pelaku ditangkap saat bersembunyi di kebun dan hutan.